Halo Jeng, selamat datang di channel Pawon Desa ya Hari ini kita bikin lauk kesukaan anak-anak ya Jeng Biar mereka makin semangat puasanya Yakni ayam rambutan Selain rasanya yang enak dan crunchy Ayam rambutan ini juga bisa banget buat stok lauk frozen food Atau buat ide jualan ya Oh ya pastikan kalian simak video ini sampai selesai Karena nanti ada banyak tips cara masak ayam rambutan Yang aku share di video ini Oke untuk bahan utamanya Dek sini aku pakai satu bungkus kulit pangsit ya Jeng Ini kita keluarkan dulu dari plastik Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini ya Nanti kita gunakan untuk baluran adonan ayamnya Nah ini aku beli di tukang sayur seharga Rp3.000 Jadi sangat ekonomis ya Jeng Oke cukup ini udah selesai Selanjutnya kita awur-awur seperti ini Biar dia nggak lengket dan nggak gembel ya Cukup kita sisihkan dulu Selanjutnya aku pakai 500 gram ayam Ini bagian dada tanpa tulang ya Jeng Ayamnya udah aku bersihkan Jadi sekarang kita potong kecil-kecil dulu ya Biar nanti mudah dihaluskan Nah untuk menghaluskannya Boleh pakai food processor atau blender Mau dicincang kasar juga boleh ya Sesuai selera Oke cukup ini kita sisihkan dulu ya Masukkan ke dalam wadah Lalu nanti kita kasih bumbu Nah sebelum dihaluskan Ini mau aku tambahin Satu setengah sendok makan kecap asin Kemudian satu sendok makan penuh minyak wijen ya Biar nanti hasil masakannya harum Selanjutnya aku tambahin juga Satu setengah sendok makan saus tiram Nah ini nanti kita campurkan semua bumbunya Kedalam ayam ya Jeng Oke cukup Kemudian aku pakai satu sendok makan kecap inggris juga Biar nanti wangi ya Selanjutnya siapkan satu bungkus bubuk bawang putih Seberat 3,5 gram Kalau nggak ada bubuk bawang putih Boleh diganti dengan 3 siung bawang putih ya Jeng Nah ini kita aduk-aduk Campur sampai semua bumbunya tercampur rata ya Lalu kita sisihkan dulu Selanjutnya aku pakai satu buah wortel ukuran kecil Ini kita potong-potong Kalau mau ditambahin daun bawang atau brokoli Boleh banget ya Jeng Bisa jadi solusi buat anak yang nggak suka sayur Nah ini udah cukup Kita blender dulu Kemudian kita masukkan potongan ayam Yang tadi udah kita kasih bumbu juga ya Jeng Nah ini karena ayamnya banyak Dan wadah blendernya kecil Jadi ini nanti mau kita blender jadi dua bagian Sebelum di blender ini mau aku tambahkan tepung maizena ya Jeng Sebanyak dua sendok makan sebagai perekatnya Oke cukup Nah jadi untuk adonan kali ini Ini aku nggak pakai telur ya Karena adonan ini juga sekalian buat stock frozen food Biar diet lebih tahan lama dan nggak bau Oke ini dia hasil blenderan ayamnya Yang pertama agak orang ya Jeng Karena dicampur wortel Dan yang kedua agak pucat Ini kita campur jadi satu ya Kita adon-adon sampai rata Nah ini untuk setengah kilogram ayam Jadinya banyak banget ya Jeng Bisa banget buat stock frozen food Atau buat digoreng nanti waktu sahur Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan piring Pecahkan satu butir telur Nah ini kita tambahkan sejumput garam Kemudian kita kocok lepas ya Nanti kita gunakan untuk baluran ayamnya Biar lebih merkat ke dalam kulit pangsit Nah untuk yang stock frozen food Ini tidak perlu dibalur telur ya Jeng Biar dia lebih tahan lama dan awet disimpan dalam freezer Nah ini kita ambil satu sendok makan adonan ayamnya Kemudian kita balurkan ke dalam kocokan telur ya Jeng Selanjutnya masukkan ke dalam kulit pangsit Nah ini kita ratakan seperti ini ya Jeng Nggak usah terlalu rapi nggak apa-apa Biar nanti lebih keriting ya Jadinya seperti ini Kita sisihkan dulu Nah lakukan proses ini sampai semuanya selesai Oke cukup selanjutnya kita goreng adonan ayam rambutannya Kedalam minyak panas Jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil Biar nggak mudah kosong Dan dipolak-balik ya Kita goreng sampai dia berwarna golden brown seperti ini Selanjutnya kita sisihkan ya Jeng Goreng secukupnya aja Nah untuk sisa yang lainnya Ini kita simpan dalam wadah kedap udara Lalu kita simpan dalam freezer ya Sisanya nanti ini kita goreng untuk lauk sahur Atau bisa juga untuk lauk jualan ya Oke cukup Nah ini aku mau tes Tingkat kekenyalannya ya Ini kita potong jadi dua bagian seperti ini Ini dia hasilnya Tekstur ayamnya tetap kenyal ya Jeng Meskipun dia nggak pakai telur Oke makasih banyak ya Jeng Udah 6 menit aku masak sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menginspirasi kalian Yang sering kehabisan ide masak Selamat mencoba resepnya ya Jeng Selamat mencoba